Saya akan beralih ke Prof. Daniel M. Rosit. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat. Alhamdulillah. Prof, tadi sudah diungkap upaya rehabilitasi politik, upaya rehabilitasi banyak aspek yang dilakukan sebagai upaya untuk keberadaannya bisa diterima dan lebih jauh sepertinya mengambil peran-peran strategis. Prof. Daniel sudah membuat sebuah catatan ya di dalam salah satu artikelnya soal kebangkitan neokomunisme di Indonesia. Di tengah konstelasi kebijakan publik yang sekarang ini bisa kita saksikan bersama baik di tingkat regional maupun di tingkat global. Apa catatan-catatan pentingnya Prof? Silahkan Prof. Ya, saya kira dugaan tentang kebangkitan neokomunisme di Indonesia disamping fakta-fakta tadi sudah disampaikan oleh Prof. Suteki, oleh Prof. Aminuddin Kasti, oleh Mas Romadon. oleh Mas Anton. Saya kira kita, saya akan menyorotinya dari syarat-syarat sosiologis kebangkitan komunisme itu. Dan itu sudah dipenuhi syarat-syarat itu sebetulnya. Yang pertama, proses pemburuhan besar-syarat ini terjadi melalui persekolahan. Jadi persekolahan paksa-syarat itu pada prinsipnya adalah menyiapkan satu masyarakat buruk yang bekerja untuk kepentingan investasi asing. Jadi, saya kira ini yang pertama. Jadi komunis itu sebetulnya menunggu-nunggu. Mereka itu menunggu-nunggu kebangkitannya pada saat kapitalisme itu sempoyongan. Nah, kapitalisme mengandung cacat bawaan. Karena dia akan menimbulkan pertentangan kelas. Kelas pekerja dan kelas penguasa atau pengusaha. Jadi, memang doktrin komunisme itu kan pertarungan kelas. Jadi, dan itu terjadi selama 50 tahun terakhir di Indonesia. Kita menggunakan kapitalisme untuk mengelola ekonomi kita. Kemudian, mengelola politik kita secara liberal. Jadi, ini pasti mengakibatkan kesenjangan, ketimpangan. Dan ini lahan yang subur bagi komunisme untuk tumbuh. Jadi, ini yang pertama. Kemudian, yang kedua. Perkembangan teknologi selama 10-20 tahun terakhir ini. Yaitu penggunaan internet, medsos, dan sebagainya itu. Itu membuat masyarakat kita, terutama kaum milenial. Itu mengalami pendangkalan ruang dan waktu. Jadi, mereka semakin tidak pekat terhadap ruang dan waktu. Karena mereka lebih banyak menghadapi layar dua dimensi. Mereka jarang keluar menghadapi kenyataan hidup tiga dimensi dengan waktu yang mengikuti proses. Dan proses-proses di alam itu lama. Sedangkan simulasi dengan komputer dan game, waktu itu bisa dipercepat. Jadi, kaum milenial ini mengalami pendangkalan ruang dan waktu. Oleh karena itu, mereka juga mengalami pendangkalan sejarah. Apalagi, kemudian, Mas Nadi Makarim menjadikan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi, ini memang satu proses yang disengaja supaya kita lupa sejarah yang berarti kita lupa dengan jati diri kita. Nah, ini saya kira syarat-syarat kondisi ekonomi yang tadi itu dan juga syarat-syarat budaya anak muda yang mengalami pendangkalan ruang dan waktu. Ini dikombinasi dengan dinamika global pada saat kepemimpinan global yang selama ini diambil oleh Amerika itu kosong. Selama Donald Trump memimpin Amerika itu Amerika menjadi inward looking menjadi nasionalist menjadi unilateralist unilateralist dan tidak begitu tampil dalam kepemimpinan global sehingga kosong. Dan itu diisi oleh Cina. Cina komunis itu mengambil alih kepemimpinan global. Walaupun kemudian disadari oleh Barat kemudian terjadi konflik akhir-akhir ini. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini merupakan upaya Cina untuk mengisi mengisi kepemimpinan global yang ditinggal oleh Amerika Serikat yang semakin inward looking. Tidak terlalu peduli dengan perkembangan-perkembangan internasional. Jadi saya kira tiga hal itu menyediakan satu lingkungan yang kondusif bagi kebangkitan komunisme di Indonesia. Apalagi selama beberapa tahun terakhir saya kira sudah terdokumentasi dengan baik beberapa partai politik di Indonesia itu menjalin kerjasama dengan Cina dengan partai komunis Cina untuk pelatihan-pelatihan mungkin juga pengkaderan dan seterusnya. Jadi saya kira kalau kemudian ada prakarsa mengajukan RUU Haluan Ideologi Pancasila kemudian RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan seterusnya itu merupakan konsekuensi konsekuensi logis dari proses yang selama lima tahun terakhir ini terjadi. Jadi saya kira Mas Lamat pada saat pemerintah atau kalangan tertentu mengatakan kebangkitan PKI itu apa ilusional kemudian semu semu gitu ya kemudian beberapa tokoh Sukarnois lah katakan begitu ya itu kesel menanggapi pernyataan Pak Gatot mengenai pecepotannya dulu sebagai panglima karena beliau minta anggota TNI untuk nobar film pengkhianatan G20 SPK itu saya kira ini apa merupakan bagian dari bukti-bukti bukti-bukti bahwa komunisme memang sangkit jadi benar seperti yang diatakan oleh Yaisa Hal tadi komunisme itu ya kafir dari dulu sama tetapi memang wajahnya beda dan gayanya beda dan sekiranya kita tidak boleh lengah kita mesti bersatu kita mesti memberi penyadaran seperti yang dibuat melalui film-film yang dibuat oleh Mas Anton tadi bagus fakta-fakta yang bisa dirangkum dalam buku seperti yang dilakukan oleh Prof. Aminuddin Kasdi saya kira kita butuh kerja-kerja intelektual seperti itu dan juga penyadaran tapi hambatannya memang tadi Mas anak-anak milenial kita ini hidup dalam ruang dua dimensi sehingga mereka mengalami pendangkalan waktu dan ruang sehingga memang mereka melihat sejarah itu tidak terlalu penting dan bagi pemerintah yang penting itu bukan stand sains teknologi engineering and math sejarah itu dianggap tidak penting karena tidak sesuai dengan tujuan persekolahan untuk menyiapkan guru jadi ini saya kira ini tantangan berat bagi kita untuk menampilkan pelajaran sejarah secara lebih menarik saya kira saya mengajarkan kawan-kawan disini untuk mencoba membuat apa film-film baru lah film-film mengenai periksa-periksa masa lalu yang penting supaya milenial juga memahami supaya penyakit jangka ruang dan waktu ini bisa bisa tidak terlalu parah sekarang ini kan anak-anak milenial itu tidak terlalu mengerti konsep negara karena mereka merasa sudah berada di negara Facebook dan Twitter itu negara-negara mereka jadi mereka lebih banyak bermungkin di Facebook dan di Twitter atau di Instagram yang teman-temannya bisa bisa lebih dari satu miliar jadi saya saya kira kita menghadapi landscape seperti itu dan kita tidak boleh menyerah dengan tantangan landscape sosial budaya yang seperti itu saya kira saya kira demikian Mas Samad pandangan saya mengenai perbangkitan neokomunisme ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Prof. Daniel M. Rasit telah memberikan presiden dunia terima kasih Prof moga pencerangan saya dan semuanya juga saya diberikan keberatan Allah SWT dan semuanya